Sidang kasus dugaan pemalsuan Merk Sarung digelar di Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Dalam sidang sepsi yang digelar tersebut, kuasa hukum Tardakwa Muhammad Hanif menyerahkan barang bukti awal kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekalongan, Jawa Tengah. Barang bukti awal itu berupa perjanjian jual beli Merk Sarung, bukti sertifikat Merk Sarung dari Kementerian Hukum dan HAM, serta bukti kedudukan terdakwa sebagai Direktur dan bukan sebagai Direktur Utama yang seharusnya bertanggung jawab atas kasus ini. Ini kami dari tim penasihat hukum menyampaikan bukti awal. Bukti awal ini kenapa penting? Karena bukti awal inilah yang oleh penyidik tidak disampaikan kepada JPU. Artinya ada fakta yang sengaja disembunyikan tidak sampai kepada JPU. Maka kami ingin perkara ini berjalan dengan sebaik-baiknya, biar Majelis juga tahu dari awal, JPU tahu dari awal, sehingga kami ajukan bukti awal. Bukti awal yang kami ajukan, satu, terkait dengan perjanjian jual beli Merk ya, antara PT Pisma Badaijaya dengan PT Kajadudu, yang sudah dilaksanakan tahun 2015, yang nilai totalnya di atas 100 miliar. Kedua, kaitan dengan bukti sertifikat Merk yang sudah dikeluarkan Kementerian Hukum dan HAM. Nah, berikutnya juga kaitan kedudukan terdakwa ini dalam posisi di PT Pisma Badaijaya. Yang saya katakan di awal bahwa beliau bukan seperti terutama, yang tidak punya kewenangan dan kapasitas untuk mewakili perusahaan, baik di dalam maupun di luar. Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum masih yang menyebut, biarnya akan mempelajari eksepsi dari terdakwa, serta akan menjadikan bahan tanggapan eksepsi atau nuta keberatan pada sidang selanjutnya. Agenda tadi adalah penyampaian bukti awal sebagai pendukung dari eksepsi naset hukum. Dan kami selaku JPU akan dijadikan bahan sebagai tanggapan eksepsi yang akan kami bacakan pada hari Jumat, insya Allah. Tadi yang ditunjukkan dari penasar hukum itu apa saja? Itu ada 12 ya, bukti awal ya. Bukti awal ya? Bukti awal ada 12. Ya, untuk jelasnya bisa ditanyakan ke TH. Karena itu bukti dari PH. Sebelumnya Muhammad Hanif didakwa JPU melanggar ketentuan pasal 100 sayat 1 KWP tentang merek dan indikasi geografis. Terdakwa Muhammad Hanif sebagai Direktur PT Pisma Abadijaya. Ditetapkan menjadi terdakwa dengan dugaan pemalsuan merek karena memproduksi sarung gajah duduk Asia Kembang. Arie Mawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.